Selamat siang, baiklah pada saat ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang klasifikasi obat. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yang pertama Agrita Dyingkol, kedua Gisela Rambi, dan yang ketiga Karen Buyung. Dan berikut kita akan membahas materinya. Agen penurunan lemak, nama obat, oralitat, basis obsitas dengan IAKT 30-M2 atau obsitas IAPT 27mg-M2 disertai faktor resiko seperti hipertensi diabetes atau displemia 120mg 3x sehari setiap mengusumsi makanan utama. IAPT 28mg-M2 tanpa faktor resiko, 60mg 3x sehari setiap mengusumsi makanan utama. Kontrak indikasi sindrom mata, absorpsi, kronis, kolitatis, prosektivitas, menggunaan bersama dengan siklospirin, kehamilan, mensui. Efek samping diara tinja berlemak atau berminyak keluar mencegah minyak saat buang angin muncul bercak minyak atau coklat bersama tinja. Meningkatkan frekuensi buang air besar, sakit perut, mual, atau nyeri di bubur. Peringatan beritahu dokter tentang riwayat alergi yang Anda memiliki. Oralitat tidak boleh digunakan oleh pasien yang alergi terhadap obat ini. Agen penghambat neuromuskuler Nama obat Panjuronilum Dosis prosedur anuskeri Dewasa 0,04-0,1mg per kilogram bebe Dosis pemeliharaan 0,015-0,1mg per kilogram bebe Anak usia kurang dari 30 hari 0,02mg per kilogram bebe Dosis pemeliharaan 0,015-0,1mg per kilogram bebe Prosedur intubasi edokrateal Dewasa 0,6-0,1mg per kilogram bebe Anak usia kurang dari 30 hari 0,06-0,0mg per kilogram bebe Perawatan intensif untuk pasien yang menggunakan ventilator Dewasa 0,6mg per kilogram bebe Tiap 1-1,5 jam Efek samping Peningkatan darah sampai hipertensi Peningkatan ringgit jantung Atau tachycardia Penyempitan pada saluran bronkus Peningkatan produksi dan pengeluaran air liur Nyeri atau luka di area sentikan Kontraindikasi Ibu hamil dan menyusui Obat hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin Pancurunilum belum diketahui terserap ke dalam asi atau tidak Bila Anda sedang menyusui Jangan menggunakan obat ini tanpa berkonsultasi dengan dokter Agen inflamasi instroid Nama obat Ibuprofen Nyeri demam Dewasa dan anak Usia 12 tahun 200-400mg Tiap 4-6 jam sekali Sesuai kebutuhan maksimal 1200mg per hari Anak 6 bulan 12 tahun 410mg hari BB tiap 6-8 jam sekali dosis Maksimal adalah 40mg BB per hari Dosis radang sedih meredakan nyeri ringan pada radang sedih Dosis 200-400mg tiap 4-6 jam sesuai kebutuhan Maksimal 1200mg per hari Meredakan gejala radang dan nyeri akibat Humafroid, arteritis, dan akureitis Dosis adalah 40mg BB per hari Dosis radang sedih meredakan nyeri ringan pada radang sedih Dosis 200-400mg tiap 4-6 jam Sesuai kebutuhan maksimal 1200mg per hari Meredakan per hari yang dibagi dalam 3-4 kali pemberian maksimal 300-200mg per hari Dewasa 200-400mg 4-6 jam sesuai kebutuhan maksimal 1200mg per hari Meredakan gejala radang dan nyeri akibat Humafroid, arteritis, akureitis Dosisnya adalah 1200-300mg per hari Per hari dibagi dalam 4-4 kali pemberian maksimal 3200 per hari Dewasa 200-250mg Sampai 3-4 kali sehari Anak 1 dan 2 tahun 50mg 3-4 kali sehari 3-7 tahun 100-1225mg 1 dan 2 tahun 50mg 1 dan 2 tahun 50mg 3-4 kali sehari 7-7 tahun 100-1945mg sehari 8-12 tahun 100-1225mg 1 dan 2 tahun 100-1225mg 1 dan 2 tahun 50mg 3-4 kali sehari Kontrak indikasi pemberian ibuprofen yakni pada pasien dengan riwayat reaksi Hipertensitas terhadap ibuprofen Atau obat antiflimasi Efek samping perut gembung Mual, muntah, seblit Sakit mas, sakit kepala Peringatan, jangan menggunakan ibuprofen Jika Anda alergi terhadap obat Dokter Tentang Riwayat yang Anda memiliki Agen inflamasi Amproid Nama obat aspek Dosis mengatasi demam atau nyeri Dosis awal 300-900mg Diberikan setiap 4-6 jam dosis Maksimal 400mg per hari Menjaga strok, angina, pekstoris, serangan jantung Atau penyakit karvaskuler Yang disebabkan oleh pengumpulan darah Dosis 75-150mg Disesuaikan oleh dokter Berdasarkan kondisi dan respons pasien Terhadap pengobatan Meredakan penyakit reumatik Yang disebabkan oleh Extralitis reum Arteritis atau Aikloisic Sponilitis Dosis Dosis 300-400mg per hari Dibagi menjadi beberapa Kali konsumsi dosis akan ditentukan oleh dokter Berdasarkan kondisi dan respons pasien terhadap pengobatan Kontrak indikasi Diberikan pada pasien Dengan hipertensivitas Terhadap Esprin Atau Bahan lain Esprin juga dikontraindikasi Pada pasien yang mengalami Urtikaria Efek samping Sakit kepala Ringan kantung Sakit perut Rasa panas Di dada peringatan Tidak boleh diberikan kepada pasien yang alergi Seratif penenang Hipnotik Nama obat Venoborbital Dosis oral 60-50 60-80mg Malam Anak 2-5 tahun 8mg Kilo baby per hari Injection Intramax Kuluar Intravena 50-200mg Per hari Kontrak indikasi Pemberian obat Ini adalah Pada pasien Dengan riwayat Hipersensitivitas Terhadap Hembropital Atau Golongan Barberat Lainnya Efek samping Pusing Kantung sakit kepala Muntah hilang Nafs Makan Lelah Peringatan penggunaan Diberikan atas Gangguan nyari Kemungkinan terjadi penyelenggunaan Dan agar tidak dihentikan Secara mendadak Berikut Nama-nama obat Dari kelima Klasifikasi obat Terima kasih Bersambungan